Pemimpin Indonesia Memiliki rekam jejak yang jelas Tidak pernah memiliki sejarah rekam jejak soal pelanggaran hak Pak Adis memiliki rekam jejak memutin DKI yang baik Dengan menjaga kerugunan dan pelayanan publik Pak Adis juga memiliki komitmen yang tegas terhadap pemberantasan korupsi Pak Adis juga memberi komitmen yang tegas terhadap tata kelola pemerintah Yang bebas dan bersih dari polusi, korupsi, dan nepotisme Nah, malam ini saya yakin publik mulai akan menentukan Siapa di antara tiga pasangan ini Yang memiliki rekam jejak gagasan Termasuk emosi yang stabil Untuk mencari solusi-solusi berat terhadap masalah-masalah bangsa ke depan Termasuk juga masalah hukum yang terus Sampai saat ini menjadi beban Ya, misalkan kanjuruan, KM50 Termasuk juga masalah-masalah bangsa lalu Yang itu mengusik rasa keadilan publik Untuk para korban dan lain Saya pikir Pak Adis tahu persis Bagaimana mengelola hukum secara terbuka Termasuk menjamin kebebasan berpikir Kebebasan berpendapat termasuk beroposisi Nah, termasuk juga memberikan perhatian khusus Terkait dengan pendanaan partai politik Untuk menjaga marwah dari partai politik